Hai Assalamualaikum Halo sahabat itu nah di video kali ini aku buat ikat rambut seperti ini udah disini sudah ada bahan yang udah aku siapkan 80 x 18 cm kemudian kita lipat dua seperti ini lalu kita jahit sisakan sekitar 3 cm atau 4 cm nah jadi seperti ini hasilnya setelah dijahit dan ini yang aku bilang tadi sisakan sekitar 3 atau 4 cm ya seperti ini kemudian kita balik aku menggunakan tusuk sate seperti ini supaya lebih cepat yang membaliknya nah buat sahabat-sahabat itu terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa di like comment and subscribe nya biar aku tambah semangat bikin-bikin videonya nah jadi seperti ini setelah kita balik kemudian untuk yang ujungnya ini kita jahit seperti ini caranya nah lalu kita jahit kelilingnya dan ini hasilnya setelah dijahit kemudian kita ratakan dengan seperti ini caranya nah disini sudah aku tandain seperti ini yang udah dijahit itu yang udah aku tandain ya di sini aku ambil tergantung dari karet yang kita pakai oke jadi untuk pinggirnya ini aku ambil sekitar 2,5 cm begitu pun untuk yang sebelahnya karena aku pakai karet yang ukuran 1 cm ya oke lalu kita jahit nah jadi seperti ini setelah dijahit dan kemudian kita masukkan karetnya disini sudah ada karet yang udah aku siapkan panjangnya 18 kali lebarnya 1 cm nah langsung aja kita masukkan ke arah yang udah kita jahit tadi ya jangan lupa untuk ujung ini kita pakai peniti ataupun jarumnya seperti ini supaya pas kita masukkan bagian sebelahnya itu tidak ikut masuk karetnya ya selamat menikmati kemudian kita jahit ya jahitnya seperti ini caranya kita ratakan dulu lalu kita jahit dan ini hasilnya setelah dijahit kemudian kita ratakan bagian untuk bagian ini kita jahit dan ratakan ya nah jadi seperti ini hasilnya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa di like comment dan subscribe ya biar aku tambah semangat bikin videonya dan semoga video ini bermanfaat buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati